Intro Hai guys, kembali lagi bersama Pandi disini. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu action kamera yaitu dari merek Akaso. Dengan Tivo V50X, seperti inilah penampakan action kameranya. Untuk build quality daripada kamera ini yaitu dominan terbuat dari plastik. Dan bisa kita lihat, pada bagian depan kita bisa melihat lensa daripada action kameranya yang beresolusi 20MP dengan sudut 170 derajat. Dan ada juga tombol power sekaligus tombol mode. Untuk bagian atas kita bisa melihat ada tombol shutter, indikator lampu indikator, ada lubang mikrofon. Untuk sebelah samping kanannya terdapat tombol navigasi atas bawah dan juga ada lubang speaker. Untuk di bagian kiri kita bisa melihat ada slot microSD, port USB yang bertipe microUSB dan juga mini HDMI. Untuk di bagian bawah terdapat mounting untuk tripod dan juga tempat untuk baterai. Untuk baterainya sendiri yaitu berkapasitas 1350 mAh. Dalam paket penjualannya kita mendapatkan 2 buah baterai. Untuk di bagian belakang terdapat layar yang sudah touchscreen dengan resolusi atau dengan bentang layar yaitu sudah 2 inci dengan panel IPS. Seperti inilah penampakan action kameranya. Dan mari kita coba hidupkan dengan menekan tombol powernya. Dan seperti inilah tampilan layarnya yang sudah touchscreen. Untuk di menu mode-nya terdapat mode foto, self-timer, boost photo, time-lapse, video, slow motion, time-lapse, video, still photo, dan juga driving mode. Tuh di bagian pengaturan, pengaturan video kita bisa lihat resolusi tertingginya yaitu di 4K 30fps. Untuk yang paling rendah yaitu 720p 30fps. Action kamer ini sudah mendukung slow motion di 1080p 90fps dan juga di 720p 120fps. Untuk fitur-fiturnya yaitu ada image stabilization, gyroscope, slow motion, still photo, still photo time, time-lapse, lock recording time, sudah mendukung external microphone, audio record, dan juga ada exposure, ISO, white balance, metering, dan color. Untuk di pengaturan foto, resolusi tertinggi yaitu di 20MP. Sedangkan yang terendah yaitu di 5MP. untuk output formatnya yaitu di JPEG dengan format JPEG. ada menu save timer, time-lapse photo, boost photo, scene, terus ada exposure, terus ada exposure, ada ISO, white balance, metering, subness, color, photo quality, yaitu terdiri dari tiga yaitu fine, normal, dan ekonomi. untuk di pengaturan tambahan yaitu ada sound, volume, terus ada key tune, touch tune, dan juga boot tune. untuk di angel-nya yaitu bisa dirubah yaitu di 170 derajat, 140, 110 derajat, dan 70 derajat. Ada juga driving mode, ada juga wide dynamic range, terus our auto power up, screen saver, language, date formats, set date, ini pengaturan untuk mengeting waktu dan juga tanggalnya, terus di bagian kiri bawah ada menu tombol untuk preview, sedangkan jika kita men-swipe dari atas, kita bisa melihat ada tiga menu yaitu wifi, lock, dan power up. Untuk wifi, yaitu untuk mengkonekkan action cam-nya dengan HP, ini adalah untuk mengunci layarnya, sedangkan power up, yaitu untuk mematikan kameranya. untuk hasil foto dan video daripada action cam ini bisa dilihat di video berikut ini. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.